Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat selalu teman-temanku yang di luar sana berjumpa lagi dengan saya kita bilas ngapak saya ucapkan selamat menyaksikan ini tentang manfaat Hai buah stroberi mas bro buah stroberi ini akan kaya vitamin C nya menjadi buah stroberi itu sangat bagus untuk kesehatan tubuh kita mas bro soalnya banyak mengandung vitamin C nya jadi banyak membantu menyebabkan cairan ke tubuh kita jadi yang selanjutnya untuk kesehatan mata mas bro ini vitamin C sangat bagus sekali untuk kesehatan mata jadi banyaklah banyaklah mengonsumsi vitamin C nah yang selanjutnya menjaga kesehatan jantung ini menjaga kesehatan jantung bukan untuk penyakit jantung ya jadi untuk menjaga jantung supaya detak jantung kita normal selalu makanya makannya buah eh stroberi ini di jus atau dimakan langsung juga bisa jadi terserah anda menunggu seleranya biar supaya nikmat sebagaimana dan yang selanjutnya mencegah kanker mas bro ini juga bisa mencegah kanker mencegah kanker mas bro buat stroberi ini sangat bagus sekali kandungannya vitamin vitaminnya C nya dan sangat bagus sekali untuk kesehatan tubuh kita dan yang selanjutnya membantu menurunkan gula darah pada tubuh kita supaya kita tidak kolesterol atau bisa juga stroke ini untuk bisa menurunkan gula darah kita supaya tidak stroke atau darat gula darahnya tidak naik mas bro itu manfaatnya dan yang selanjutnya bisa untuk bagi yang badannya terlalu perlebihan gemuk atau gimana kita bisa untuk menginsumsinya ini seperti ini buah stroberi ini sangat bagus sekali untuk program diet mas bro jadi untuk membakar lemak-lemak kita yang badannya terlalu perlebihan lemaknya ini sangat bagus sekali untuk program diet mas bro ini sangat bagus sekali vitamin vitaminnya di dalam stroberi ini mas bro dan yang selanjutnya memudahkan masalah otak ini mas bro jadi biar pengingatan kita nggak terlalu sulit mengingatkannya jadi ini untuk mencegah seperti otaknya seperti otak kita supaya ini otak kita lancar apalagi kita yang usia sudah lanjut jadi supaya tidak bikun bisa mengonsumsinya buah stroberi ini mas bro ini untuk bisa menjaga otak kita supaya berfungsi tidak alergi dengan baik atau dengan normal dan yang selanjutnya untuk mencegah sembelit mas bro ini sangat bagus sekali untuk mencegah sembelit dan bisa juga untuk menjaga supaya tidak alergi mas bro ini untuk menjaga ya bukan mengobati jadi menjaga supaya tidak alergi nah caranya gimana ya kawan-kawanku ini mohon maaf ini mungkin lagi berpuasa bisa diminum atau dimakan sehari dua kali siang atau sore jadi kalau yang berpuasa bisa dicoba habis buka puasa tapi jangan lakukan jangan langsung makan stroberinya ya mas bro ini karena apa vitamin C nya sangat banyak mengandung vitamin C jadi kalau kita perut kosong langsung diantem ini jangan sampai nanti bala bukannya jadi obat kalau sakit kita makan yang lain dulu sesudah udah makan yang lain boleh makan ini stroberi ini karena apa takutnya nanti ada penyakit mah atau apa jadi kurangilah yang kalau mah itu jangan langsung makan buah stroberi ini jadi makan yang lain dulu baru kita mengonsumsinya buah stroberi ini kan kita berpuasa nih kepingin minum makan stroberi ini jangan langsung makan stroberinya langsung jadi makan yang lain dulu yang rasa manis baru makan buah stroberinya ini dan begitu juga kalau sahur juga seperti itu mas bro makan apa dulu baru makan buah stroberinya ini jadi begitu caranya mas bro dan manfaatnya tadi saya sudah jelaskan apabila ada tutur kata yang kurang baik sama sahabat-sahabat gue di luar sana kami mohon maaf yang sepertinya saya hanyalah manusia biasa mohon mohon di maafkan yang belum subscriber tolong di subscribe yang sudah subscribe kami ucapkan terima kasih mudah-mudahan menemukan channel saya dengan kita bilas ngapak ini manfaat-manfaatnya buah stroberi ini buat kesehatan kita tubuh kita semudah-mudahan teman-teman saya di luar sana menyimaknya dan bisa mencobanya salam sehat selalu mas bro cukup sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati